Timnas Indonesia telah tiba di Malaysia pada Sabtu malam guna menjalani laga kedua pialaan yang akan berlangsung Senin 26 Desember. Sehari setelah mengalahkan Kamboja dalam laga pertama di Stadion Utama Gilora Bung Karno, Timnas Indonesia langsung berangkat menuju Malaysia. Pada Sabtu sore, para pemain sudah bergegas menuju Bandara Soekarno-Hatta. Fahruddin Wahyudi Arianto dan kawan-kawan tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Sabtu malam sekitar pukul 8 malam. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Bruni Darussalam di Stadion Kuala Lumpur. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga di grup A dengan koleksi satu kemenangan dari sekali main. Squad Garuda kalah selisih gol dari Thailand yang menang 5-0 atas Bruni Darussalam. Selain itu Timnas Indonesia juga berada di bawah Filipina yang sudah mengemas 7 gol dan kebobolan 4 kali dari 2 laga. Timnas Indonesia baru bermain sekali dan menundukkan Kamboja dengan skor 2-1. Selisih satu gol tersebut membuat Indonesia unggul atas Kamboja yang menempati peringkat keempat. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.